Hibatullah Ahunzada disebut-sebut usai Taliban menguasai kembali Afganistan. Dalam waktu 10 hari, Taliban mampu menguasai kota-kota besar hingga kecil dan kini mengambil alih ibu kota Kabul. Setelah menguasai Afganistan, Taliban berjanji tidak akan melakukan balas dendam terhadap lawan-lawan mereka di Afganistan. Pihaknya juga berjanji akan membangun rezim yang berbeda dari masa kepemimpinan Taliban pada masa lalu, yang terkenal dengan kematian rajam dan melarang perempuan bekerja dengan laki-laki. Tidak diketahui pasti kapan Hibatullah Ahunzada lahir. Ada yang menyebut ia lahir pada 1959 atau 1961 di Distrik Panjewai, Provinsi Kandahar, Afganistan. Hibatullah terlibat melawan kampanye militer Soviet di Afganistan pada 1980. Hibatullah memiliki gelar Maulawi yang mengisyaratkan dia adalah pemimpin agama, bukan panglima militer. Gelar Maulawi dikenal sebagai status yang lebih tinggi dari mulah. Hibatullah mulai bergabung dengan kelompok Taliban di awal pembentukannya, yakni tahun 1994. Akibat dari jarang muncul, banyak yang mempertanyakan apakah dia benar-benar ada, dan bahkan menyebutnya sebagai hantu. Dia hanya sesekali mengeluarkan keterangan tertulis dan menghindari penampilan publik karena takut dibunuh. Hibatullah pernah menjabat sebagai deputi pemimpin Taliban dan ketua semacam Dewan Syariah Taliban. Di tahun 1990, Hibatullah bekerja sebagai Kepala Pengadilan Syariah. Pada tahun 2001, ketika Taliban digulingkan oleh pasukan Amerika Serikat, dia adalah salah satu lingkaran orang terpercaya mulah Omar. Kemudian pada Mei tahun 2016 lalu, Hibatullah ditetapkan sebagai panglima tertinggi kelompok Taliban. Dia menggantikan mulah Mansur, yang tewas di Pakistan dalam serangan pesawat tak berawak milik Amerika Serikat. Posisinya kian kuat setelah setahun kemudian, membiarkan putranya sendiri yang berusia 23 tahun menjadi sukarelawan untuk bom bunuh diri di sebuah pangkalan militer Afganistan. Reputasinya kian misterius usai disebut selamat dari upaya pembunuhan pada tahun 2012, yang disebut-sebut oleh Taliban dilakukan oleh pemerintah. Meski jarang terlibat perjalanan ke luar Afganistan, jaringannya cukup kuat dengan Kueta Surah, yaitu para pemimpin Taliban Afganistan di kota Kueta, Pakistan. Sebagai panglima tertinggi, Hibatullah bertanggung jawab atas urusan politik, militer dan agama di dalam tubuh Taliban.